Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutu. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan orang-orang yang kafir serta menustahkan ayat-ayat kami. Mereka itulah penghuni neraka. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibatima ahallallahu lakum wala tahtadu. Innallaha la yuhibbul muhtadin. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa kuluu mimma razaqakumullahu halalan qayiba. Wa attaqullaha allazhi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surah Al-Fatihah. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya. Denda pelanggaran sumpah. Ialah memberi makan sepuluh orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Atau memberi mereka pakaian. Atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya. Maka kafaratnya. Berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu. Agar kamu bersyukur kepadanya. Ya ayyuhal ladzina amanu. Innama al-khamru wal-maisir wal-an-sabu wal-azlamu rijjusun min amal الشaytan. Rijjusun min amal الشaytan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihuhun. Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundin nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji, dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu beruntung. Innama yuridu shaytanu ayyuu qi'abainakum ul-adawata wal-barbaa'a fil-khamri wal-maisir wa yasuddakum an zikri Allahi wa'anis-salati fahal antum tahun. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah, dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dan takatlah kamu kepada Allah, dan takatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Laisa ala al-lazina amanu wa'amilu s-salihati junahum fima ta'imu iza mattaqaw wa'amanu wa'amilu s-salihati thum mattaqaw wa'amanu thum mattaqaw wa'ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surah Al-Fatihah Faman i'tada ba'da thalika falahu azabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Surah Al-Fatihah Al-Fatihah Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ikhrom, haji atau umroh. Barang siapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, miscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut, dan makanan yang berasal dari laut. Sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat, selama kamu sedang ikhrom, dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Jajal Allah kembali kembali kesepan, dan katakan kembali 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 kepada Allah, dan kembali 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 dan kembali 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 kembali. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan kola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui, Bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah, bahwa Allah sangat keras siksaannya, Dan bahwa Allah maha pengampun, maha penyayang. Ma'ala al-rasul illa al-bala'u Wallahu ya'lamu ma tubeduna wa ma taktumun Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakan, Dan apa yang kamu sembunyikan. Qul la yastawi al-khabis wa al-tayyib walau a'jabaka kasratu al-khabis Fattaku Allah ya'ulil al-babi la'allakum tuflihun Katakanlah Muhammad, Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah, Wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, Agar kamu beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu, Hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, Justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, Niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, Dan Allah maha pengampun, Maha penyantun. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia Yang menanyakan hal-hal serupa itu, Kepada nabi mereka. Kemudian mereka, Menjadi kafir. Allah tidak pernah mensyariatkan Adanya bahiroh, Saibah, Wasilah, Dan ham. Tetapi orang-orang kafir, Membuat-buat kedustaan terhadap Allah, Dan kebanyakan mereka, Tidak mengerti. Dan apabila dikatakan, Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, Mereka menjawab, Cukuplah bagi kami, Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Ya ayyuhal ladhina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dolla izahtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Wahai orang-orang yang beriman, Jagalah dirimu, Karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya ayyuhal ladhina amanu shahadatubaynikum. 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 Al-Fatihah Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Al-Fatihah Al-Fatihah Maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim. Al-Fatihah Al-Fatihah Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya. Dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Yawma yajma'allahu ar-rusula fayakulu mada ujibtum qalul la ilma lana innaka anta allamul huyub. Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, Apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, Kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang goib. Al-Fatihah 118. 119. Dan ingatlah, ketika Allah berfirman, Wahai Isa Putra Maryam, Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan rohul hudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah, ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, taurat, dan injil. Dan ingatlah, ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah, ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah, ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup, dengan seizinku. Dan ingatlah, ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata. Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, Berimanlah kamu kepadaku, dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, Kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim. Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia, yang setia berkata, Wahai Isa putra Maryam, Bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, Bertakwalah kepada Allah, Jika kamu orang-orang beriman. Mereka berkata, Kami ingin memakan hidangan itu, Agar tentram hati kami, Dan agar kami yakin, Bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Mereka berkata, Isa putra Maryam berdoa, Ya Tuhan kami, Turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, Yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, Yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, Maupun yang datang setelah kami, Dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau, Berilah kami riski, Dan engkaulah sebaik-baik pemberi riski. Al-Fatiha. Al-Fatihah 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 Isa menjawab Maha suci engkau Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku Jika aku pernah mengatakannya Tentulah engkau telah mengetahuinya Engkau mengetahui Apa yang ada pada diriku Dan aku tidak mengetahui Apa yang ada padamu Sungguh Engkau lah yang maha mengetahui Segala yang goib Tentulah Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka Kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku Yaitu Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu Dan aku menjadi saksi terhadap mereka Selama aku berada di tengah-tengah mereka Maka setelah engkau mengangkatku ke langit Engkau lah yang mengawasi mereka Dan engkau lah yang maha menyaksikan Atas segala sesuatu Jika engkau menyiksa mereka Maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu Dan jika engkau mengampuni mereka Sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa Maha bijaksana 10. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun berada di dalamnya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahillazhi khalaqassamawati wal arda, waja'al al-zulumati wal-nur. Thumma allazina kafaru birabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir, masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dia lah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu, dan batas waktu tertentu, yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan dia lah Allah yang disembah, di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah menustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka, kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu, telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka, karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad, tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dan mereka berkata, Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Tetapi mereka, tidak diberi penangguhan sedikitpun. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, Pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu. Dan sungguh, beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad, telah diperolok-olokan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu, sebagai balasan olok-olokan mereka. Katakanlah Muhammad, Jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Surah Al-Fatihah, Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Katakanlah Muhammad, Apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah, yang menjadikan langit dan bumi? Padahal dia memberi makan, dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan, agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu, masuk golongan orang-orang musyriq. Katakanlah Muhammad, Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah kemenangan yang nyata. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain dia. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Surah Al-Fatihah Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu, dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi, bahawa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah. Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, Mereka mengenalnya Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Dan siapakah yang lebih zalim? Daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan, mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Dimanakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, Demi Allah, Ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu, akan hilang dari mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan diantara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada mereka, Tuhan-Nya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman. Bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar, demi Tuhan kami, dia berfirman. Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Mereka menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah Rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, Mereka berkata, Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, Alangkah buruknya, apa yang mereka pikul itu. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati, Karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, Tetapi orang yang zalim itu, Mengingkari ayat-ayat Allah. Al-Fatihah. 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 Atau tangga ke langit Lalu engkau dapat mendatangkan muqsizat kepada mereka Maka buatlah Dan sekiranya Allah menghendaki Tentu dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk Sebab itu Janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh Hanya orang-orang yang mendengar sajalah Yang mematuhi seruan Allah Dan orang-orang yang mati Kelak akan dibangkitkan oleh Allah Kemudian kepadanya mereka dikembalikan Dan mereka orang-orang musyrik berkata Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad Suatu muqsizat dari Tuhannya Katakanlah Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu muqsizat Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui Terima kasih telah menonton! 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 yang telah diberikan kepada mereka kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka kami siksa mereka secara tiba-tiba maka ketika itu mereka terdiam putus asa maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam katakanlah Muhammad terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami tetapi mereka tetap berpaling katakanlah Muhammad terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim para rosul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik berbuat dosa selamat menikmati in at-tabi'u illa ma yuha ilai kul hal yastawil a'ma wal basir katakanlah Muhammad aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku dan aku tidak mengetahui yang gaib dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku katakanlah apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat apakah kamu tidak memikirkannya peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa Surah Al-Quran Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka. Dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu. Yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka. Sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Demikianlah. Kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya. Dengan sebagian yang lain orang yang miskin. Agar mereka orang yang kaya itu berkata. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah. Allah berfirman. Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya. Al-Fatihah. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu. Maka katakanlah. Salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan. Kemudian dia bertawabat setelah itu dan memperbaiki diri. Maka dia maha pengampun, maha penyayang. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran. Agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh. Dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Al-Quran Al-Quran Al-Fatihah Katakanlah. Aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, Sungguh tersesatlah aku. Dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Kul inni ala bayinatin min rabbi wakadzabtum bih. Ma'indi ma'tasta'ajiluna bih. Inil hukmu illa lillah. Yatussul haqqa wa huwa khayrul fasilin. Katakanlah Muhammad. Aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik. Katakanlah Muhammad. Seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya. Tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Tentu selesai. Tentu selesai. Tentu selesai. Tentu selesai. Dan kunci-kunci semua yang goib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering. Yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz. Tentu selesai. Tentu selesai. Tentu selesai. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Tentu selesai. Tentu selesai. Dan dia mengetahui. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya. Dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Katakanlah Muhammad. Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut. Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati. Dan dengan suara yang lembut. Dengan mengatakan. Sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini. Tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tushrikuun. Katakanlah Muhammad. Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu. Dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian. Kamu kembali membersekutukannya. Qul huwa al-qadir ala en yabakaf alayikum arzaban min fawqikum au min tahht arjulikum au yalbisakum shia'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'um Unzur kaifanusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun Katakanlah Muhammad. Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Dan kaum mendustakannya azab padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad. Aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. ayatina fa'a'ridh anhum hatta yakhubu fi hadithin ghairih. Wa imma yunsiyannaka shaytanu apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokan ayat-ayat kami maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa-dosa mereka. Tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. selamat datang kita berkata. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendagurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kauan-kauannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, Ikutlah kami, katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya, kamu semua akan dihimpun. Terima kasih telah menonton! Dialah yang menonton! Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firmanya adalah benar. Dan miliknyalah segala kekuasaan pada waktu sangka kalah ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim, kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, Dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, Dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, Inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, Aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, Dia berkata, Inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, Dia berkata, Sungguh, Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepada aku, Pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat bulan terbuka, Dan menuju, Jika Tuhanku itu terbenam, Jika dia mengatakan, Jika Tuhanku itu terbenam, Jika Tuhanku itu terbenam, Jika Tuhanku itu terbenam, Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, Inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Surah Al-Fatihah Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Wa keyifah akhafu ma ashrak tum wala ta khafuna annakum ashrak tum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana. Fa ayyul fariqayni ahaktu bil amni in kuntum ta'lamun. Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Selamat menikmati. Al-Muhsinin 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 Itulah petunjuk Allah Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja diantara hamba-hambanya yang dia kehendaki Sekiranya mereka mempersekutukan Allah Pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan Al-Muhsinin Al-Muhsinin Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah Maka ikutilah petunjuk mereka Katakanlah Muhammad Aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam Al-Muhsinin 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 Al-Muhsinin